Siswa kelas 9 SMP Negeri 17 Kota Jambi berinisial MAP diduga menjadi korban bullying hingga kekerasan oleh teman-teman di sekolahnya. Kejadian tersebut berujung dengan korban MAP masuk IGDRSU Raden Matahir dan dirawat selama 2 hari. Setelah korban tidak tahan merasakan nyeri di sekujur badan, kaki hingga tangan yang mempunyai luka lebang akibat pengeroyokan oleh beberapa orang siswi di sekolahnya. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 4 Agustus 2023 lalu. Kejadiannya di ruang kelas yang sengaja para pelaku yang berjumlah kurang lebih 10 orang dengan berbagai peran mengunci dari dalam ruangan. Awalnya mereka membuli untuk memancing korban MAP berlaku kasar dan beberapa orang lainnya sengaja merekam video saat korban berlaku kasar kepada salah satu pelaku ketika mereka membalas dengan keroyokan rekaman itu dihentikan. Di samping itu, ia mendapat informasi bahwa para pelaku dikenal memang merupakan suatu geng dan hobi melakukan tindakan buli. Sehingga ia meminta pihak sekolah untuk tegas atas kejadian ini. Menurutnya, pihak sekolah sudah mencoba melakukan mediasi dengan pihak dari pelaku untuk bisa bertanggung jawab atas kekerasan yang dialami. Memang dia karakternya memang mungkin gitu kan, bayang buli. Jadi korbannya tidak cuma anakku, ada anak-anak lain juga. Anak lain itu dibuli mulut terus-menerus. Mereka milih tidak sekolah. Sampai pas di hari kejadian anakku itu dibuli fisik, korban lain ada tapi tidak sekolah. Mereka takut. Anakku awalnya juga buli mulut. Sama seperti anak yang tidak sekolah ini, baru buli mulut aja udah ada sekolah. Anakku tetap sekolah walaupun buli mulut. Jadi di hari Rabu, udah dibuli, dipancing marahnya, anakku pas pulang sekolah milih ngadu ke wali kelas. Nah, belum ada respon sampai di hari Kamis, masih dipicu lagi amarahnya. Pas keluar main di hari Kamis itu sekitar tengah 10 jam 10, anakku pergi ke kantin. Keluar main mau makan lah. Terus kata salah satu teman mereka, kata salah satu teman pelaku, masuklah ke kelas. Oh, belum selesai tanpa tugas. Oh, nulis dulu. Nggak mau ada masalah. Anakku tadi masuk ke kelas. Nulis dia. Nah, di saat ini sedang nulis itulah dengan rombongan-rombongannya di belakangnya. Mereka ngakuinya baik-baik. Sementara anakku bilang nggak baik. Teman-teman ada beberapa yang lihat tuh nggak baik. Ada gebrak meja. Masih memancing marah. Seperti di hari Rabu dan di Kamis itu, Kamis itu masih mancing marah. Itu pas anakku masuk kelas itu, salah satu temannya itu ngunci bintu, salah satunya langsung videoin, dan s***** aku marah supaya anakku lebih awal main tangan. Berdasarkan informasi di lapangan, mengkonfirmasi kepada babin sasetempat Solihin. Yang didampingi dari dinas terkait, ia mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan pencarian informasi kepada dua belah pihak, dan juga telah dilakukan dua kali mediasi. Untuk sementara ini, Solihin mengatakan dari mediasi kedua ini belum ditemukan unsur pembulian. Namun yang ada penyebabnya bermula dari status WA sebagai pemicu keributan. Solihin juga berharap kasus ini cepat terselesaikan dalam waktu dekat, dan pihaknya akan mencoba memanggil dari pihak terkait guna dimintai keterangan. Hirusha Putra, Cik TV, Pelaborkan